Lekat pada pasien TB, tak sedikit dari mereka juga mendapatkan diskriminasi, bahkan harus kehilangan pekerjaan karena mengidap penyakit menular ini. Hal itulah yang terjadi pada Elprida. Elprida merupakan seorang penyintas TB resisten obat. Ia harus menjalani 10 bulan perawatan yang tidak mudah. Aduh, rasakan udah saya mau mati deh, apalagi obatnya itu kan serem. Ke kulit, ini kulit saya udah hitung, kira-kira itu. Terus, telinga, mata, pokoknya beda dari TB yang 6 bulan itu, kak. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, di tengah perjuangannya melawan TB yang kambu, Elprida diberhentikan dari pekerjaannya. Elprida dirumahkan tanpa mendapatkan haknya sebagai pekerja. Ia mengaku sempat dijanjikan akan dipekerjakan kembali bila sembuh, namun janji itu tak pernah terwujud. Dan dari kantor nggak ada surat untuk suruh berobat dulu sementara, nggak ada. Cuma cara ngomongnya aja suruh berobat gitu. Nanti kalau udah sembuh hotel baru balik lagi. 16-10 bulan pengobatan selesai, saya hubungin HRD-nya lagi sama teman saya. Ternyata kerjaan saya udah diganti dan saya nggak diterima lagi kerja itu, karena ada riwayat penyakit, kata gitu. Secara halus saya nggak diterima lagi dan pesangon yang saya penggajian cuma dapat itu TAR doang, satu bulan waktu Natal, menjelang Natal. Gaji nggak ada. Sampai saya 10 bulan itu dinyatakan sembuh, nggak ada saya dapat pesangon apa-apapun. Apapun surat dari kantor pun nggak ada dinyatakan. Dipecat atau pengobatan disuruh berhenti sebentar, nggak ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 2 Huruf A dan Ayat 3 Tentang Ketenaga Kerjaan, pekerja dapat mengajukan izin sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan pekerja tetap memperoleh upah selama sakit. Kalau pekerjaannya itu sudah lama, tiba-tiba katakanlah terserang, jadi mengalami penyakit yang berkepanjangan. Itu ada ketentuannya, bahwa 4 bulan walaupun dia tidak melakukan aktivitasnya, dia harus digaji full, seperti itu. Nah, kalau 4 bulan juga tidak kunjung sembuh, 4 bulan berikutnya dia hanya bisa diberikan gaji 75 persen, seperti itu. Nah, kalau 4 bulan juga tidak kunjung sembuh juga, ya dipotong lagi gajinya, tetap dibayarkan, harus 50 persen. Sampai dengan 4 bulan berikutnya 25 persen baru. Kalau ada diagnosa memang susah disembuhkan, baru dia mendapatkan, ya, atau baru bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tetapi hak-hak di PHK tetap harus diperhatikan. Penyakit tuberkulosis atau TBC adalah salah satu dari 10 penyakit paling mematikan di dunia. Namun, penderitanya masih bisa disembuhkan. Waktu tuberkulosis itu memang menularkan, tapi apabila dia segera diobati, maka tidak menjadi menular lagi. Biasanya kita memberikan waktu 2 minggu, setelah dia minum obat, silakan bekerja lagi. Meski penyakit TBC masih bisa disembuhkan dengan perawatan yang tepat, stigma dan diskriminasi masih menghantui penderitanya. Hal ini menjadi beban berat mereka. Ya, banyak sih dari mulai, misalkan si istri yang, apa namanya, yang sakit gitu, dicerai gitu sama suaminya. Itu kan bentuknya sudah diskriminasi ya, sudah. Misalnya ada yang memang, apa namanya, ya, mendapat kekerasan juga karena dianggap mungkin tidak bisa, apa namanya, mengurus rumah dengan baik gitu. Jadi, istilahnya kayak PHK tapi secara halus gitu. Itu juga ada beberapa yang terjadi gitu. Biasanya mungkin dikasih cuti gitu ya, untuk perobat gitu. Namanya ya, apa namanya, tidak diberitahu gitu, sampai kapan gitu cutinya. Yang dialami Alprida boleh jadi hanya satu dari sekian banyak kasus perampasan hak pekerja akibat menderita TB. Tidak ada catatan resmi terkait jumlah kasus seperti ini, karena diduga, para korban takut mendapatkan stigma lebih berat bila melaporkan kasusnya. Padahal, dukungan moral dan jaminan kesehatan kerja sangat membantu penyembuhan mereka. Gita Meningrum, Indra Hadi, Jakarta.